Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik Pramuka Penggalang Apa kabarmu? Pasti semuanya sehat Pasti semuanya walafiat Dan semuanya terus bergerak demi cita-citanya Pramuka Penggalang Unggul adalah Pramuka yang sadar diri Atas semua energi, potensi, dan kemampuan yang dimiliki Lalu kemampuan yang dimiliki itu dapat dikeluarkan menjadi produktivitas, menjadi kreativitas, menjadi inovatif dalam segala hal yang terkait dengan kehidupan di dunia ini. Saya yakin Anda pasti bisa. Pramuka penggalan itu adalah sosok pramuka setelah siaga, ingat setelah siaga, lalu sebelum penegak. Artinya Anda di situ sedang dalam proses menggalang semua energimu, menggalang semua kemampuanmu, menggalang semua potensimu menjadi sebuah kekuatan. Maksudnya Anda menggalang fungsi tangan, menggalang fungsi kaki, menggalang fungsi tubuh, menggalang fungsi pikiran untuk dijadikan satu dalam sebuah pengalaman baru. Pengalaman baru itu contohnya penjelajahan. Jadi di penjelajahan itu Anda menggalang kekuatan tanganmu, menggalang kekuatan kaki, menggalang mata, menggalang telinga untuk menjadi satu perkuatan yang menghasilkan pengalaman baru yang dinamakan penjelajahan. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain pada hakikannya adalah proses menggalang menyatukan energi, potensi, dan kemampuanmu. Sehingga ikutilah semua kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu adalah sarana, alat, wadah untuk memudahkan kamu menggalang semua potensimu. Tapi ingat dalam penggalangan itu, satu kebermatan pramuka yaitu betul-betul menerapkan trisatya dan dasa dharma. Anda silakan pentas, tampil, karena itu akan menggalang kemampuan percaya dirimu. Kemudian ikutilah upacara, karena upacara itu menggalang tingkat kedisiplinanmu, tingkat tanggung jawabmu. Kemudian lakukan lomba-lomba untuk mengukur hasil kepenggalanganmu, hasil dari memadukan semua kemampuanmu. Teruslah menyerap apa yang telah disampaikan oleh para pembina, para pelatih, atau orang lain yang dianggap mampu. Berkelompoklah untuk saling bertukar pikiran, saling memberikan bantuan, saling mendapatkan masukan. Kemudian buatlah alat yang bisa membantumu. Alat itu adalah tongkat, alat itu adalah peluit, alat itu adalah tali, alat itu adalah tenda, alat itu adalah alat masak, rangsel, jas hujan, dan sebagainya. Masukkan ke penggalanganmu, masukkan potensimu dalam alat butuh. Percuma hanya menggalang menerima materi saja, tidak pernah mampu mewujudkannya. Maka berkemalah dengan regumu. Izin ke pembina untuk berkema, jika perlu hanya satu regu, Atau ajak regu lain, kemah yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kepemintaanmu adalah kepemimpinan gasa dharma. Mata yang pertama, Dimanapun kamu berada, harus Betul-betul Takwa pada Tuhan Yang Maesah Untuk membangun spirit hidupmu Dimanapun Anda harus berdoa, bersyukur, beribadah Untuk membangun spiritmu Tapi jangan mengejek orang lain Yang tidak melakukan seperti yang kamu lakukan Hargai mereka Yang kedua, kamu harus cinta alam Dan kasih sayang sesama manusia Artinya jangan merusak alam Malah justru membantu alam untuk tumbuh hidup dan berkembang Demi kepentingan kita Lalu, peduli pada sesama Kasih sayang sesama Artinya, sesama manusia itu adalah makhluk Berkara ada gaya yang berbeda, ibadah yang berbeda, agama yang berbeda Itu adalah dimensi keberbedaan Kita perlu toleransi di sana Lalu, kita harus patriot yang sopan dan kesatria Patriot itu artinya Kita betul-betul cinta pada bangsa dan negara ini Karena dialah yang telah membesarkan kita Disitulah kita hidup sejak dari nenek moyang kita Lalu, kita harus menjadi orang yang sopan dan kesatria Kesatria itu mengakui kesalahan Mengakui kelemahan Membantu orang lain Menolong orang lain Lalu, patuh Dan suka bermusawara Patuh terhadap hasil rapat Patuh terhadap instruksi pembina Patuh terhadap rambu-rambu Patuh terhadap aturan Patuh terhadap tata tertentu Dan musawarakan Di regu Jadi, tidak ada yang mendominasi Tidak ada yang menang sendiri Kemudian Rela menolong dan tabah Berilah pertolongan pada siapapun Meskipun orangnya tidak ada Ada batu di tengah jalan Yang kemungkinan bisa membuat orang terjatuh Singkirkan Itu harus dengan dimensi kerelaan Rela menolong dan tabah betul Tidak harus menunggu pujian Tidak harus menunggu penghargaan Lakukan yang terbaik Kemudian Rajin, terampil, dan gembira Rajinlah Dalam hidupmu Rajinlah dalam setiap kesempatan Rajinlah dalam Berarti Anda pasti akan mendapatkan Sesuatu Terampil dalam semua bidang Lakukan tali menali Dengan individu Lakukan memasang tenda Lakukan masak Lakukan kegiatan-kegiatan Yang lain Dan semuanya dalam Suasana Gembira Senang Jadi pramuka tidak pernah Bersedih Pramuka tidak pernah Bersusah Dan pramuka tidak pernah Kelukesah Karena dia harus Rajin, terampil, dan gembira Lalu dia harus hemat Mengelola Tenaga, pikiran, dan keuangannya Cermat Ketika mengamati Cermat ketika Menejemeni Dan Bersaja dalam hidupnya Tidak bermewah-memahan Tidak pamer Tetapi betul-betul Penuh dengan Kesederhanaan Lalu dia disiplin Berani dan setia Disiplin itu Terus-menerus Melakukan gigih Semua orang hebat di dunia ini Karena kegigihan Karena ketelatenan Karena istiqomah Jadi Anda harus melakukan itu Disiplin Lalu berani Melakukan uji coba Berani melakukan Tindakan-tindakan Yang sebelumnya Belum pernah kamu pikirkan Karena itulah wujud Untuk mengembangkan Kepenggalangan tadi Artinya Menggalang semua Energi potensi Dan kemampuanmu Lalu Setia pada Kehormatanmu Setia pada Janjimu Setia pada Apa yang kamu Komitmenkan Di kelompokmu Lalu bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Tanggung jawab Terhadap Keinginannya Tanggung jawab Terhadap Apa yang dilakukan Tanggung jawab Terhadap hasil Yang dilakukan Jadi seorang pramuka Tidak pernah merugi Karena dia selalu Mengutamakan Tanggung jawab Dan dapat dipercaya Oleh siapapun Tumbuh-tumbuhan ini Juga dapat dipercaya Ketika dia mendapatkan Sinar matahari Ketika dia dapat Tanah yang subur Dia bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Untuk tumbuh dengan baik Begitu juga anda Harus bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Nah yang ke sepuluh Suci dalam pikiran Perkataan dan perbuatan Itu artinya Dalam semua tindakan Selalu dipikirkan Terlebih dahulu Dalam setiap Pembicaraan Dipikirkan terlebih dahulu Dalam setiap Menunjukkan Kemampuan Betul-betul Tidak berada Dalam sebuah Kepohongan Tetapi Dalam bentuk Kesucian Berpikirnya jernih Tindakannya Terukur Kemudian Perkembangan Kemampuannya Betul-betul Terjalani Dengan bagus Nah itu penggalang Yang bagus Setelah itu baru Wujudkan ke dalam Bentuk hasil Hasil yang membuat Orang mengakui Kemampuanmu Sehingga kamu Berani mengatakan Saya punya kemampuan Memecahkan sandi Kak Saya punya kemampuan Pionering Kak Saya punya kemampuan Membaca tanda jejak Saya punya kemampuan Mendirikan tenda Lima menit Untuk tenda DUM Dua orang Saya punya kemampuan Kak Sepuluh menit Membuat drag bar Tandu Saya punya kemampuan Kak Saya bisa nari Pentas Dan nyanyi Di atas panggung Saya punya kemampuan Kak Untuk memasak Mengatur sebuah menu Saya punya kemampuan Kak Begitu Jadi penggalang yang unggul Dia harus berani menunjukkan Profesionalnya Berani menunjukkan Kemampuannya Kepada siapapun Dan berani dicoba Itu penggalang yang unggul Mengapa? Karena dia betul-betul Punya Banyak Kemampuan-kemampuan Dalam pikirannya Dalam hatinya Dan dalam tindakannya Mengapa? Karena dia selalu belajar Betul-betul Berani mempraktekan Berani membicarakan Berkelompok Untuk mendiskusikan Kemampuan-kemampuan itu Kemudian Selalu menguji coba Semua alat dan peralatan Dan tidak takut Penggalang unggul Harus baik di mata siapapun Penggalang unggul Mampu menggunakan tongkat Mampu berkemah Mampu upacara dengan bagus Mampu memasak Dan betul-betul Dapat dibanggakan Dalam hal Halit kemali Berkemah bagi seorang penggalang Itu masalah kecil Tidak pernah Dipikirkan secara susah Karena dengan berkemah Dia mampu melatih semua Kemampuannya Nah Penggalang unggul Dibuktikan dengan Produktivitas Hasil Yang bisa dilihat oleh orang lain Tidak sekadar cerita Tapi punya bukti Begitu ya Sampai disini Pertemuan kita Ketemu tempat lain Salam Kak Yatno Bintang Sampai jumpa coach Eh He Terima kasih telah menonton!